Ada piling, ada. Pilingnya seperti apa, Pak? Tak jauh, gitu. Kira-kira. Seputaran orang sini juga. Oh, gitu. Kalau anak abang ini sehari-hari seperti apa orangnya, Pak? Periang orangnya. Tinggal lagi kalau untuk bergaul dia enak lah, kan gitu. Tinggal lagi kalau untuk orang yang tidak dikenal, biasanya dia itu agak rewel. Bang, terkait pelaku, abang punya piling? Ada, piling, ada. Pilingnya seperti apa, Pak? Tak jauh, gitu. Kira-kira? Ya, seputaran orang sini juga. Abang, sehari-hari kesibukannya di mana? Di luar kota, Pak? Iya, di luar kota. Jadi kapan sampai ke sini, Pak? Malam Selasa. Malam Senin. Malam Senin. Jadi apa yang abang harapkan dari pihak kepolisian saat ini, Pak? Yang saya harapkan pihak kepolisian saat ini menemukan pelaku. Karena ini bukan hanya penculikan. Penculikan, pemerkosaan, pencabulan. Kenapa abang bisa bilang pemerkosaan? Ada disampaikan dokter tadi rupanya. Maaf cakap, Bang. Ketika penemuan pertama dari warga di belakang rumah sana, Saya memiliki bukti bahwasannya itu Terus, tadi dari rumah sakit ada laporan ini, penyampaian resmi dari dokter terhadap Dari pihak rumah sakit saat ini belum ada informasi yang saya dapatkan. Jadi abang berharap pelaku segera ditangkap gitu ya, Pak? Segera. Seminggu ini tidak ditangkap, ini akan saya naikkan lagi kasusnya ke Polda. Nah, habis itu kalau juga tidak mempan, saya naikkan lagi ke Mabes Polri. Oke, Bang. Ini korban ini mulai kapan nggak ada nampak di rumah? Hari Sabtu pagi lah. Biasanya ini saya yang jaga nih kalau mamanya kerja. Memang masalah ya. Jam berapa Sabtu pagi? Sabtu pagi kata ya, jam 8 saya pun dah tarang mamanya cuti. Jadi mamanya ada yaudah mamanya yang jaga kan. Saya pun dah siap masak air, masak serapan. Saya duduk lah sambil buka-buka buku. Di mana nenek duduk? Di dalam? Di dalam. Ini rumah kan kami bayi 2. Untuk di orang kebelah, saya setelah. Baru sadarnya jam berapa? Baru sadarnya, saya pun kurang tahu nggak nyelok jam kan. Jadi datang nenek itu, yang kakaannya lah. Nek, nampak Aisyah. Lah, tadi kan sama cik kakak dia nih. Nggak ada lagi, Nek. Nau nggak mana? Mau ada di rumah. Carilah ada tuh. Datang lah nenek. Biasanya dia tiap pagi Pak Nenek ini. Tetangga? Nah, mainnya tetangga nenek ini kan. Sudah. Oh, jah, jah, jah. Ah, kalau kebelah itu. Ah, Isah. Hilang. Ah, nenek ini hilang. Bukut si Ridho kali dia cari ikan sepat. Bukut si Ridho kali dia cari ikan sepat. Siapa itu? Abang. Abangnya. Ini adalah pesaudara, Mendia. Empat. Empat. Mendia anak nomor? Nomor kecil. Paling gusul. Anak ragi. Dari empat pesaudara. Di rumah ini semua kumpul? Iya. Empat-empatnya. Iya, di sini. Jadi, mamanya kok nyari-ngari. Nyari-nyari ini juga tidak ada. Kan? Tidak ada pun jadi. Kau itu cerita. Kenapa ini? Pakai lah baju. Pakai lah tudung. Keluar lah cepedah. Itu si. Keluar lah si Ridho dari sana. Saya pun belum tahu sebenarnya kan. Adik mana? Kau itu kan. Gak tahu, nek. Nah, kau cari ikan sepat aja ya. Nenek bilang, jangan cari ikan sepat. Belum itu. Tadi ya. Pergi mandi kau turun ke rumah. Nenek mana? Nenek mau jalan-jalan dulu. Itu. Karena saya nampak ini si Yanti kesana. Kok kemana, Yan? Aku mau kesana, Mak. Bagi kabar atuknya dulu. Yanti itu menantu. Menantu. Mama melihat. Sabah ini menantu. selamat menikmati